Ya Saudara, menjelang Perayan Hood Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, MPR menggelar sidang tahunan tahun 2020 di gedung MPR-DPR dan DPD Senayan, Jakarta, Jumat pagi. Dalam kesempatan ini Presiden Jokowi Dodo hadir dan menyampaikan pidato kenegaraan. Jokowi mengajak seluruh rakyat menyiasati momentum pandemi dengan bangkit dan melakukan lompatan besar. Tak seperti tahun-tahun lalu, gedung Nusantara tempat berlangsungnya sidang tahunan MPR-DPR-DPDRI lengang. Bukan karena para anggota Dewan mangkir hadir, tapi demi menerapkan protokol kesehatan. Para anggota Dewan sebagian tetap mengikuti agenda sidang tahunan ini secara virtual. Sementara Presiden Jokowi Dodo hadir dengan menangkan pakaian adat Pusat Tenggara Timur hanya didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Jokowi menyampaikan kondisi dunia yang mengalami kemunduran akibat pandemi COVID-19, tak terkecuali Indonesia. Namun, Jokowi mengajak semua rakyat memanfaatkan momentum ini untuk melakukan lompatan besar. Ibarat komputer, perekonomian semua negara saat ini sedang macet, sedang hang. Semua negara harus menjalani proses mati komputer sesaat. Dan semua negara mempunyai kesempatan men-setting ulang semua sistemnya. Inilah saatnya kita membenahi diri secara fundamental. Melakukan transformasi besar, menjalankan strategi besar, strategi besar di bidang ekonomi, hukum, pemerintahan, sosial, kebudayaan, termasuk kesehatan dan pendidikan. Saatnya kita bajak momentum krisis ini untuk melakukan lompatan-lompatan besar. Akibat pandemi COVID-19, Panitia juga mengubah jadwal pidato Presiden. Biasanya Presiden akan menyampaikan pidato hingga tiga kali. Tapi tahun ini, pidato hanya dilakukan dua kali. Pidato kenegaraan pagi tadi dan pidato penyampaian RUU APBN 2021. Tim Liputan MSJTV melaporkan.